Ketua DPP PKS bidang kepemudaan Dr. Gamal Albin Said dianggap potensial untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 mendatang. Namanya muncul setelah disebut oleh jurubicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Pimpin Sopian. Nama Gamal Albin Said ternyata sudah mendunia, bahkan pernah berbincang langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Seperti diketahui tak sembarang orang bisa berbincang atau berdiskusi dengan Putin. Gamal mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan Putin dalam opening ceremony 19th World Festival of Youth and Students di Sochi, Rusia pada 15 Oktober 2017. Dalam pertemuan itu, ia diberi kesempatan untuk berbincang selama satu jam dan digunakan untuk mensosialisasikan program klinik asuransi sampah. Saat itu, Putin tampak sangat antusias mendengar penjelasan Gamal. Menurut Gamal, Putin adalah pendengar yang baik serta memberikan beberapa nasihat kepadanya. Gamal berprofesi sebagai seorang dokter sekaligus inovator kesehatan, peneliti, pengusaha, wira usaha sosial, dan inspirator. Namanya mendunia berkat inovasi klinik asuransi sampah. Terobosan baru ini membuat masyarakat bisa berobat ke klinik dengan hanya membawa sampah. Asuransi sampah yang dimulai oleh Gamal ini meminta anggotanya membayar premi menggunakan sampah, bukan uang. Baik sampah basah atau kering bisa disetorkan pada tim Gamal. Perbulainya, anggota bisa menyetorkan sampah senilai 10 ribu rupiah. Sampah-sampah tersebut akan diolah menjadi barang daur ulang atau pupuk. Kemudian, dana dari asuransi sampah tersebut akan digunakan untuk pelayanan kesehatan secara holistik atau promotif yakni meningkatkan kesehatan, preventif yakni mencegah penyakit, kuratif, pengobati sakit, dan rehabilitatif oleh anggotanya. Dengan asuransi sampahnya, Gamal tak hanya bisa berbincang dengan putih, tetapi ia juga mendapatkan penghargaan dari Pangeran Charles. Gamal masuk dalam tujuh finali Sustainable Living Young Entrepreneurs Award dan menerima penghargaan Sustainable Living Young Entrepreneurs Award. Pada 2014, Gamal Albin Said diundang oleh Pangeran Charles ke Istana Bakingham Inggris untuk menerima penghargaan langsung dari Pangeran Charles. Gamal awalnya mengikuti kompetisi tersebut yang diawali dengan latihan intensif oleh The Cambridge Program for Sustainability Leadership atau CPSL. Saat melakukan presentasi, ia mengungkap permasalahan kesehatan di Indonesia serta rendahnya pendapatan separuh penduduk Indonesia yakni di bawah 2 dolar AS per hari. Dari situlah, Gamal melakukan riset dan menyimpulkan sampah adalah solusi terbaik karena setiap rumah memproduksi sampah. Inovasi tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan sampah sekaligus permasalahan kesehatan. Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.